Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kita ketemu lagi bersama saya Halo tutorial Untuk kesempatan siang hari ini Saya akan berbagi buat teman-teman Untuk cara pemasangan gigi timming Pada motor GL Pro Series Bagi teman-teman yang melakukan penggantian kamprat Atau membongkar mesin Tidak salahnya untuk menonton video ini Untuk cara pemasangan gigi timmingnya Pada lantai kamprat Oke teman-teman, langsung saja untuk proses pemasangannya Untuk langkah pertama kita cari dulu untuk top magnetnya Untuk cara pencarian top magnet Kita buka untuk penutup magnet ini Kedua penutup menggunakan obeng main Setelah itu gunakan kunci T12 Untuk mencari titik top pada manetnya Untuk titik top magnet bisa kita lihat pada lubang yang ada di atas Pada manet ada tulisan T Itu menunjukkan Posisi piston berada pada posisi TMA Setelah kita menentukan untuk top magnetnya Untuk selanjutnya kita tentukan untuk top magnetnya Noken asnya Kita buka dulu untuk penutup clap Pastikan untuk noken as Ini netral Jadi untuk tonjokan noken itu berada di bawah Dan kedua clap Ini juga harus posisi netral Untuk selanjutnya Untuk cara pemasangan Gear timmingnya yang perlu diperhatikan Pada keteming ada lingkaran kecil Ini teman-teman Ini nanti ketemu cobaan yang ada di head Pada posisi sini teman-teman Ini ada cobaan Nanti ketemu pada titik Oke Langsung saja kita pasang Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Oke teman-teman Jika teman-teman Kesulitan untuk memasukkan Gear timmingnya ke noken as Teman-teman harus Kendorin dulu untuk tensioner Kampratnya Untuk cara mengendorkannya Kita pakai Baut kecil Ini kita masukkan pada Setelan Kampratnya Setelan Tensioner Setelah itu Baut Kita kendorin Menggunakan kunci 14 Oke setelah Baut kendor Teman-teman tekan Baut yang kecil tadi Lalu kita kencangkan lagi Setelah itu kita pasang Gear timmingnya Oke setelah terpasang Kita pasang Bautnya Sebelum melakukan pengencangan Baut Gear timming Lebih baik teman-teman Cek kembali Untuk posisi Top magnetnya Siapa tahu Dia berubah Kalau memang Sudah benar-benar pada Titik top magnet Teman-teman bisa Kencangkan untuk Berdua Baut Gearnya Sebelum melakukan karena tadi waktu pemasan gear timing kita mendorkan untuk tensioner kamprak selanjutnya kita lakukan nyetelannya, untuk cara nyetelannya kita menggunakan kunci gas, selanjutnya kita kendorkan lalu bau kita angkat kita akan kekencangan berat untuk rantai kamprak tidak terlalu kencang, karena nanti bisa bunyi kalau terlalu kencang dan terlalu ketiga bisa bunyi oke teman-teman, ini sudah cukup untuk kekencangan kampraknya oke teman-teman untuk lebih jelasnya, jadi jika teman-teman mau masang gear timingnya untuk cara pemasangnya, kita pastikan dulu untuk top magnetnya setelah itu kita pastikan untuk knock and ask, dia harus netral dan untuk gear timing, pada gear timing ada titik, ini harus ketemu pada cobaan yang ada di head dan posisi clap, kedua clap baru netral oke teman-teman, demikian tadi untuk cara pemasangan gear timing pada motor GL Pro series semoga bermanfaat buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya sekian dulu dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati